Ya KPK hari ini juga memeriksa politikus Partai Golkar Ade Komarudin sebagai saksi untuk tersangka Amir Hamzah dalam kasus suap penanganan sengketa pilkada di Lebak Banten. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Ade Komarudin, kita langsung bergabung dengan reporter Oktaviana di gedung KPK Jakarta. Oktav, apakah pemeriksaan Ade sudah selesai? Ya Rima, pemeriksaan KPK terkait dengan perkembangan kasus suap sengketa pilkada Lebak dengan tersangka Amir Hamzah dan juga Kasmin yang hari ini memanggil Ade Komarudin yang merupakan salah seorang politisi dari Partai Golkar yang saat ini juga mencoba sebagai anggota DPR RI periode tahun 2014 hingga 2019 hingga saat ini masih berlangsung. Tadi Ade Komarudin datang di KPK sekitar pukul 9 pagi dan hingga saat ini kurang lebih sudah 8 jam pemeriksaan masih berlangsung dan juga belum selesai. Dan kami masih terus menanti keluarnya dari Ade Komarudin ini untuk lebih mengetahui lagi seperti apa materi pemeriksaan terhadap dirinya. Dan sebelumnya Ade Komarudin juga sudah pernah dipanggil KPK terkait dengan kasus yang sama namun untuk tersangka yang berbeda yaitu beberapa bulan lalu ia dipanggil untuk tersangka Ratu Atut Khosia. Rima. Ya Uta, seberapa penting kesaksian Ade terkait kasus korupsi pilkada Lebak ini? Iya Rima, memang Ade Komarudin ini sendiri selain sebagai politisi Partai Golkar ia dalam kasus Amir Hamzah dan juga Kasmin ini berperan sebagai salah seorang anggota tim sukses dari pasangan Amir Hamzah dan Kasmin yang saat itu maju dalam pilkada Lebak. Dan ia juga merupakan perwakilan DPP Partai Golkar Bantan dan ia dalam kesaksian, dalam berbagai kesaksian di persidangan ia seringkali disebut mengetahui berbagai pembahasan mengenai perundingan adanya rencana pengajuan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Ia beberapa kali disebut mengikuti diskusi dengan Ratu Atut Khosia, Tubagus Hari Wardana dan juga Amir Hamzah dan Kasmin terkait dengan rencana untuk mengajukan gugatan sengketa pilkada yang saat itu memang dimenangkan oleh pasangan lain yaitu pasangan Iti Oktavia dan juga Ade Sumardi. Dan dalam perkembangannya ternyata Amir Hamzah dan Kasmin diduga telah menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Akil Mokhtar dengan uang suap senilai 1 miliar rupiah dan uang itu diduga untuk mengabulkan permohonan dari Amir Hamzah dan juga Kasmin untuk mengajukan pemungutan suara ulang. Demikian Rima. Ya baik, terima kasih Oktav. Oktaviana melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta.